Hai guys ketemu lagi di ponsel pintar channel kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menghemat paket data anda saat anda berbagi hotspot untuk teman-teman anda atau orang-orang terdekat anda ya jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui cara ini silahkan disimak video ini sampai habis ya sampai selesai ya agar anda tidak ketinggalan atau anda bisa mengetahui detail-detail langkah-langkah yang saya akan jelaskan jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui silahkan skip video ini atau tanpa harus berkomentar kotor atau kasar ya Oke jadi ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang belum mengetahui cara ini ya karena setelah kita ketahui ya zaman modern kali seperti saat ini nih internet itu dibutuhkan ya dimana saja ya Nah mungkin saat teman anda atau saat saat anda berlibur dan teman-teman anda yang tidak memiliki paket data atau paket datanya habis saat itu dan terdesak ingin menggunakan internet Anda bisa membaginya dan Anda bisa menghemat kuota Anda walaupun Anda harus berbagi ke orang-orang sekitar Oke bagaimana caranya kita partekan ya oke pertama-tama anda ke silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini kemudian untuk mendukung channel ini kalian bisa klik like atau jempol ke atas jika anda suka video ini atau klik dislike atau jempol ke bawah jika anda tidak menyukai video ini kemudian share ke sosial media kalian seperti Facebook Twitter Google Plus dan jangan lupa tulis komentar kalian di video ini ya guys ke menu setelan ya oke anda ke menu setelan kemudian hotspot portable ya ini hotspot portable ini kan untuk untuk membagi jaringan internet anda ke orang terdekat ya nah jadi eh untuk menghematnya nah ini untuk menghemat kuota anda agar tidak sepenuhnya dipakai gitu dan wah tiba-tiba eh apa namanya eh habis gitu tiba-tiba kuota anda habis gitu tanpa sadar gitu nah anda bisa menggunakan cara ini agar kuota anda tetap aman dan anda tidak eh kaget jika suatu saat anda berbagi wifi dan tiba-tiba kuota anda habis oke jadi anda bisa membatasi kuota yang orang pakai yang anda bagikan gitu kuota internet dari wifi yang anda bagikan oke bagaimana caranya nah ini nah jadi kita bisa klik batas data satu kali ini ya klik batas data satu kali nah disini anda bisa klik ukuran nah di ukuran ini anda bisa membatasi kuota kuota internet yang anda ingin bagikan kepada teman-teman anda ya misalkan 50 MB 100 MB 150 MB 200 MB ya dan custom bisa anda custom sendiri berapa MB paket data yang anda ingin bagikan ke teman-teman anda saat anda berbagi wifi berbagi hotspot gitu klik nah misalkan anda ingin membagikan 50 MB aja ya ini 50 MB ini cukup untuk bersosial berselancar di dunia maya ya wah untuk bersosial media ini sangat cukup sekali ya Nah itu 50 MB nanti seandainya 50 MB ini sudah habis gitu ya otomatis anda akan bisa mengetahui pakai data anda matikan dan beritahu nah ini kalau matikan dan beritahu ini adalah saat telah 50 MB pakai data terpakai oleh teman-teman anda saat anda membagikan hotspot otomatis itu akan mati sendiri nanti ya internetnya ya mereka internet mereka akan mati sendiri jadi anda dikasih dikasih pemberitahuan juga nanti ya bahwa ukuran apa namanya pakai data 50 MB sudah habis gitu ya atau mungkin anda tidak ingin membatasi teman anda bisa bisa itu anda tidak perlu setting di sini ya barisan satu kali Anda tinggal ofkan saja Oke begitu sebenarnya di beberapa HP ada yang apa namanya memiliki banyak fitur di sini ya contohnya misalkan berapa saja yang dapat online di wifi kita di hotspot kita gitu kan biasanya ada beberapa HP seperti itu ya yang jelas ini yang seperti ini HP HP zaman sekarang itu sudah ada ya dari 2017 2017 ke atas itu sudah ada sudah memiliki fitur ini ya jadi biasanya HP HP seperti itu tuh di lain HP misalkan saya coba kemarin di vivo gitu ya di sini ada pembatasan orang yang online jadi kita bisa batasi online online satu orang dua orang tiga orang atau berapa orang yang dapat online di hotspot kita oke begitu caranya jadi inilah solusi bagi teman-teman yang ingin menghemat data internet anda saat anda membagikan jaringan internet anda kepada orang lain atau orang sekitar anda oke semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah tahu mohon di skip saja videonya dan jangan berkomentar kasar atau kotor gitu dan jika teman-teman yang belum mengetahui dan bisa mengambil pelajaran dari sini silahkan like comment dan share video ini dan semoga bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan ikuti video-video menarik saya lainnya sampai jumpa bye-bye luar biasa luar biasa